Sorotan lainnya, Saudara, dalam rapat penitia kerja DPR soal rancangan Undang-Undang Pilkada, perdebatan terjadi ketika membahas soal batas usia minimal calon kepala daerah. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Beni Kaburharman bilang, karena ada dua putusan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjadi acuan, maka itu menjadi pilihan politik bagi masing-masing fraksi. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Putra Nababan sempat keberatan kalau pimpinan rapat panja Ahmad Bainowi mengambil kesimpulan tanpa menghitung persetujuan masing-masing fraksi. Kita sebagai pembentuk Undang-Undang melihat ini kan norma yang sama, kecuali kalau putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Agung tidak berlaku. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. Saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi, ini adalah pilihan politik jadinya. Pilihan politik kita yang ada di balik ini, mau pilih yang mana. Kita nggak bisa gugat lagi ke MKM, ke mana ya Pak Masukat atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati dua lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. Setuju ya, merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK, Mahkamah Agung, putusan kan ada dua putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan dong ngomong. Punya hak yang sama. Oke, terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Sudah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silahkan lanjut. Pimpinan? Nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Saya kira fair aja kan? Kita kan tidak mempunyai... Pimpinan, saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya pimpinan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yang memimpin rapat panja RUU Pilkada, Ahmad Baydowi menjelaskan. RUU Pilkada yang mengatur syarat perolehan kursi bagi partai politik untuk usung calon kepala daerah sudah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi bagi parpol non-parlemen. Baydowi menegaskan pembahasan RUU Pilkada ini untuk menghindari terjadinya bentrokan hukum pasca keluarnya putusan MK. Tentu yang paling poin di putusan MK itu adalah mengakomodir partai non-parlemen untuk bisa mengusung. Nah, hal itu tentunya akan diakomodir dalam pembahasan nanti. Itu tidak boleh kita melenceng dari itu. Yang penting kami mengingatkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 bahwa DPR memegang kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang. Itu clear gitu kan. Jadi, ya terserah DPR gitu kan. Tapi kemudian supaya tidak ada terjadi bentrokan hukum istilahnya ataupun terjadi nanti kegaduhan politik hukum maka kemudian ada terobosan hukum yang dilakukan.